Pembahasan ranperda pemekaran kecamatan antara eksekutif dan legislatif di DPRD Batanghari sudah mencapai 80%. Namun dari tiga kecamatan yang akan dimekarkan, terdapat satu kecamatan yang kecil. Kemungkinannya dapat teraksana yakni kecamatan pemayu. Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana melakukan pemekaran terhadap beberapa kecamatan. Di antaranya kecamatan Muara Bulian, Pemayu, Mersam, dan kecamatan Maru Sebu Ulu. Namun dari tiga kecamatan yang diajukan pemerintah daerah, terdapat satu kecamatan terancam tidak dapat terlaksana untuk dimekarkan yakni kecamatan pemayu. Ketua DPRD Batanghari M. Mahdan menyebutkan, kendala terhadap satu kecamatan tersebut terkait tidak terpenuhinya jumlah desa atau kelurahan di wilayah kecamatan kabupaten sebanyak 10 desa. Sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Sementara untuk dua kecamatan yang berpotensi segera dimekarkan yakni Muara Bulian dan Mersam. Saat ini masih dalam proses pembahasan penetapan nama dari kecamatan baru serta ibu kota pada kecamatan tersebut. Bicara kepada apa persoalan yang masih menyangkut, yaitu yang pertama bahwa dari tiga pemekaran kecamatan, satu kecamatan saya sedikit pesimis akan terlaksana karena kekurangan dari desa untuk syarat 10 desa dari satu kecamatan baru ataupun kecamatan nama. Kemudian yang kedua yang belum selesai adalah tentang pembahasan berkenaan dengan ibu kota kecamatan. Purwadivideus, Jek TV melaporkan.